Intro Halo CineCrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction Dan kali ini gue akan nonton sebuah trailer film horror yang berstatus sebagai prequel Prequel ya, bukan sequel Prequel dari sebuah film horror yang bisa dibilang punya status cukup legend Walaupun kalau disini gue cukup yakin status legend itu didapat dari file-file bajakan But still, statusnya adalah legend Yaitu Orvan First Kill Yang merupakan prequel dari Orvan Orvan yang pertama itu rilis tahun 2009 Yang berarti selisih kedua film itu adalah 13 tahun ya Bukan selisih yang paling lama diantara semua sequel atau prequel Tapi tetep cukup lama Dan gue kaget sebenernya Orvan First Kill ini dibikin Karena premisnya kan adalah soal anak kecil Eh sorry, orang dewasa ya Perempuan dewasa yang pura-pura jadi anak kecil Nah pada saat film pertama yang dibikin kan pas tuh Si aktris Isabel Furman itu pada saat itu masih 12 tahun Jadi pas, fisiknya memang masih fisik anak-anak Pas jadi seorang dewasa yang punya kelainan kondisi tubuh Kemudian nyamar jadi anak-anak Sedangkan sekarang dia kan udah cukup dewasa tuh udah 25 tahun Fisiknya ya udah bukan lagi fisik anak-anak Makanya gue gak yakin bakal dibuat sequelnya atau prequelnya dalam hal ini Tapi ternyata dibuat Thanks to Movie Magic Karena yang gue denger disini Orvan First Kill memakai beberapa trik untuk ngeliatin Seolah Isabel Furman masih punya fisik tubuh yang sama Kayak 12 tahun lalu, kayak 13 tahun lalu Yaitu lewat satu, make up dan dua, force perspective Kalau yang belum tau force perspective Itu teknik yang dipake di The Lord of the Rings Untuk ngeliatin gimana dwarf dan manusia biasa atau elf Itu keliatan punya selisih tinggi badan Padahal aslinya kan sama-sama diperanin sama manusia normal Dan kalau in real life sih kalian sering ngeliat ya Atau mungkin sering melakukan juga foto Terus di belakangnya ada matahari, ada sunset Terus kalian seolah-olah megang matahari itu Nah, kurang lebih kayak gitu Prinsip dari force perspective Isabel Furman balik Tapi sutradaranya beda ya Karena sutradara film pertama Jeremy Colesera itu sekarang udah berubah Udah berpindah Karena film action Jadi setelah Orvan Dia garap beberapa actionnya Liam Neeson Terus akhirnya naiklah Dalam tanda kutip Garap blockbuster Jungle Cruise Dan tahun ini akan ngerilis Black Adam Sedangkan yang kedua Orvan First Kill ini Bakal disutradarai sama William Brandt Bell Yang statusnya masih serdara horror ya Film-filmnya itu diantaranya The Devil Inside The Boy Dan sekulnya Brandt The Boy 2 So, apakah Orvan First Kill Bakal sebagus yang pertama? Mari kita lihat tanda-tandanya Di trailer Makeup check Oke loh Dia masih keliatan Kayak sebelumnya Sorry pala lu sorry Siapa yang pertama dia bunuh Siapa yang pertama dia bunuh Siapa yang pertama dia bunuh Oh Asik 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 Dihajar Bagus dia tuh Jadi orang dewasa Yang tantrum Anda ya pak Korban pertamanya Oke Masuk buku sejarah pak Berbangga hatilah Jadi korban pertama Esther Mami Aku menyebabkanmu Bahkan tanpa obat Gue gak mau minum Kayak tadi Wah cakep 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 Jadi karena ini prequel Kita tau ya Dia masih bertahan hidup Dan melanjutkan Murus operandinya Coba gue tonton sekali lagi Untuk lebih Lihat secara detail Urusan First perspective tadi Dan trik-trik lainnya Tapi dari percobaan Nonton yang pertama tadi Gue gak Ngelihat ada Kejanggalan Banget sih Jadi artinya triknya Berjalan lancar Oke ini menarik juga nih Karena kita tau Isabel tuh Tidak sependek itu Walaupun duduk Artinya bisa dua Yang satu bisa Pake force perspective Dia duduk jauh Di belakang piano Atau yang kedua Yaudah dia pure Duduk di kursi Yang lebih pendek Dari biasanya Yang artinya Memang Orphan First Kill Menerapkan cukup banyak Trik Practical effect Yang Ya Sudah jarang dipake lah ya Di Film making Modern saat ini Gue suka Gue suka Muka lumba Serem anjir Nah oke Kalo ini Gue yakin Selain Pake perspektif Selain pake make up Mereka menerapkan Trik yang ketiga Yaitu Body double Gue yakin Ini pake body double Pada saat Shot-shot Esther Dari belakang Atau dari samping Tapi mukanya gak jelas Mereka bisa pake body double Body double bocah beneran ya Ini salah satu contoh Ini juga Dari belakang Ini juga Dari belakang Sori Angiru Is there anything you want to tell me About your time Wei How's it possible Four years ago She was still drawing Stick figures Esther's behavior Has been so neurotic Hello I love that She's good She's good She's still fun to watch Aku suka sama Is there anything you want to tell me You're not Esther Who are you? Mommy I need it for you Dianak harus diruki ya Sumpah Kalo gue jadi orang tuanya Bakal gue ruki ya Dia manggil maminya Sudah seru Sayang ya Walaupun di tulisannya ini Ada in select theaters Cuman gue gak terlalu yakin Kalo selected theaters Yang dimaksud Termasuk di Indonesia Cuman who knows Masih belum 0% Harapan kita ngeliat Orphan Verskill tayang di bioskop Semoga 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 Ada keajaiban Yang jelas tayang 19 Agustus Dan so far so good Gue ngeliat Isabel Furman Itu emang Jago Mainin karakter Kayak Esther Karakter yang agak Terganggu Jiwanya Pada saat tantrum Tadi tuh gue suka banget Karena tuh keliatan Banget kayak Seolah anak kecil Yang marah-marah Padahal dia orang dewasa Yang berarti Masih stay in karakter Disitu dia Walaupun disini Kalo dibandingin Sama film pertama Acting yang harus Dia lakukan tuh Lebih sederhana ya Dalam tanda kutip Lebih sederhana Karena masih kompleks Karena yang di pertama tuh kan Dia adalah anak kecil Yang harus beracting Jadi orang dewasa Yang berpura-pura Jadi anak kecil Sedangkan disini Dia adalah orang dewasa Sama kayak karakternya Yang beracting Jadi anak kecil Lebih simple But still Membuat actingnya Jadi less good Gue cukup punya keyakinan Kalo film ini tuh Bakal solid ya Walaupun mungkin Misal gak sebagus yang pertama Atau mungkin beberapa elemen Penceritaannya gak maksimal Tuh Sangat mungkin Tapi gue cukup yakin Bahwa ini gak dibuat Asal-asalan Gak dibuat Asal jadi Yang pertama jelas Mereka mau repot-repot Tadi pake make up Pake perspektif Mereka masih mau repot-repot Kayak gitu Yang artinya Mereka emang sungguh-sungguh Dan yang kedua Di beberapa elemen teknisnya Termasuk shot-shotnya Gue ngeliat beberapa shot itu Emang dikompos Dengan cukup niat Masih memperhatikan estetika Yang artinya masih dibuat Dengan effort yang niat Dan sejauh ini sih Dari 2,5 menit yang gue liat Triknya tadi Urusan perspektif Ready double Dan make up Berjalan dengan baik sih Cukup pinter ngakalinya Dan so far cukup berhasil So Mari kita tunggu Hasil akhirnya Oke tadi adalah reaction Dan sedikit pembahasan gue Untuk trailer Orphan First Kill Yang bakal tayang 19 Agustus Nanti di Paramount Plus Dan semoga di bioskop Gimana kalian? Apakah bakal nonton Orphan First Kill? Silahkan tulis di kolom komentar Dan please jangan lupa Like video ini Share Subscribe Sidi Krip Nyalakan tombol notifikasinya Gue Rizidhari And see you in the next video Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.